Sampai malam hari, Bonnie mengatakan saat itu ia menerima pesanan makanan dengan tujuan alamat yang dia belum ketahui. Ia mengatakan yang memesan makanan adalah seorang wanita dan makanan tersebut telah dibayar lunas. Setelah ia membeli pesanan dari seorang wanita, Bonnie pun langsung menuju alamat pengiriman. Awalnya ia tidak merasakan kejanggalan pada saat alamat yang ditujunya menuju hutan-hutan. Ia mengatakan perasaan tidak enak sudah terasa oleh dirinya. Bonnie mengatakan ia bukan tipe yang penakut, tetapi kejadian yang satu ini membuat seluruh tubuhnya merinding. Sesampainya di lokasi yang merupakan jalan yang dipenuhi pohon besar dan rindang, ia menghubungi perempuan yang memesan makanan tersebut. Bonnie mengatakan ia tidak bisa menghubungi perempuan tersebut. Bonnie mengatakan terdapat satu rumah seperti gubuk. Dan lebih terkejutnya lagi, titik pengantaran pesanan berada di rumah tersebut. Bonnie menyebutkan ia mulai curiga kalau pesanan tersebut bukan berasal dari manusia. Sesampainya di depan pintu rumah, ia mengetuk pintu. Dan yang membuat ia lebih terkejut lagi, ada sosok perempuan cantik yang membukakan pintu. Bonnie menyebutkan perempuan tersebut memiliki wajah yang sangat cantik dan kulit yang bersih. Bonnie memberikan makanan kepada perempuan tersebut. Dan ketika ia menyerahkan makanan, perempuan tersebut memegang tangannya dan melihat Bonnie dengan tatapan menggoda. Bonnie mengatakan awalnya ia terpesona dan sedikit tergoda dengan perempuan tersebut. Tetapi nalurnya mengatakan ada yang tidak beres. Bonnie langsung melepaskan tangannya dan segera pergi dari rumah tersebut. Di saat ia ingin melepaskan tangannya, ia melihat sosok perempuan cantik tersebut berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Melihat hal tersebut, Bonnie segera pergi dari rumah yang dihuni oleh sosok kandole. Ia mengatakan ketika sudah berada di motor dan melihat ke belakang, rumah tersebut sudah tidak ada. Bonnie pun menghidupkan motornya dan meninggalkan tempat tersebut. Kebenaran dari kandole di kawasan Sulawesi masih terus dipertanyakan oleh banyak orang. Namun beberapa orang di sana kerap mengalami kejadian bertemu kandole. Baik saat wajahnya menjadi cantik atau saat menjadi menyeramkan. Kisah Misteri Gunung Galunggung Pegunungan di Jawa Barat memiliki daya tarik untuk orang-orang datang. Sona pemandangan dan udara yang sangat sejuk menjadi salah satu alasan berkunjung ke sebuah pegunungan di Jawa Barat. Tetapi dibalik pemandangan yang menyejukkan mata, menyimpan kisah mistis. Salah satu pegunungan yang memiliki kisah mistis yang terdapat di Jawa Barat adalah Gunung Galunggung. Tinggi Gunung Galunggung adalah 2.168 meter di atas permukaan laut yang jaraknya sekitar 17 kilometer dari pusat kota Tasik Malaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.